KOTORAN TENAK KOTORAN TENAK Kalau kamu tes Menpahamnya ya Dan karena hasil Kemudian Yang menjadi pertanyaan kamu Ketika Asap nyana Apui nyana Kita masak Untuk terpakai Hukum-hukum jih Kemudian yang kedua Kotoran jih Katakanlah kotoran dari Babi Sama-sama Memang kuihnya Kemudian Tak ubah Proses jih Biogas Kemudian digunakan sehari-hari Kemudian asap dan apui jihnya Kemudian menjadi Barang suroro Keputuhan yang akan digunakan Kemudian hukum jih Iban Dua pertanyaan Atas jawaban Habiah Kamu ucapkan Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum maka perulama ada telah berdapat kita yang mengatakan itu najis kita yang mengatakan itu tidak bernajis memang selalu dalam penyampaian hukum untuk mengambil solusi jadi bagi tegang hati karena perkembangan ada hukum karena hukumkan hati maka bisa lah untuk berdapat bahwa ada makna yang membentuk yang memang dalam memberi bekas tidak ada bekas maka harusnya boleh masalah-masalahnya tidak menjadi masalah maka tentang babi dan najis seandainya bernajis maka minyak dari babi najisnya najis muka lelah artinya harus membasuh sampai tujuh beli seandainya tidak najis maka sama lagi yang lain jadi bedanya adalah antara najis babi dengan kotoran manusia bedanya hanya cara membasuh najis muka lelah dengan najis biasa dan kita demikian jadi boleh ada yang mempergunakannya dan mempergugang kepada mencari solusi jadi apalagi kadang-kadangnya itu akan berkembang jadi boleh nama-nama apalagi di bidangnya para berlama berbeda terima kasih Terima kasih telah menonton!